Halo teman-teman semua, kalian sehat? Sekarang masih pandemi, semua tetap menjaga prokos secara ketat dan segera di vaksin booster ya! Saya Yanni dari KBJAK mau menyampaikan informasi mengenai webinar Case Pro tentang IMS. Pada Sabtu 24 September terdapat webinar Sehat Tara berkolaborasi dengan dokter tanpa stigma, bertemakan sisi medis dan stigma infeksi menular seksual atau IMS. Salah satu narasumber dokter Yudan menjelaskan, gejala umum infeksi menular seksual dapat terjadi luka, benjol, dan gatal pada alat kelamin, sakit saat buang air kecil hingga berat badan menurun. Fakta mengatakan terdapat 1 juta IMS ditemukan setiap harinya di seluruh dunia. Ada yang bergejala tetapi sebagian tidak bergejala. Infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Macam-macam penyakit IMS bernama sifilis, gonore, HIV, dan lainnya. Dokter Yudan mengatakan IMS dapat menular melalui seks yang tidak aman atau beresiko. Seperti contohnya, pasangan memiliki riwayat IMS, merasakan gejala IMS, dan pasangan berganti-ganti. Hal ini dapat dicegah dengan mengutamakan tetap setia kepada pasangan, menggunakan kondom, dan lainnya. Asep Amin sebagai psikolog menjelaskan, adanya stigma di masyarakat sehingga orang yang terinfeksi IMS harus diperhatikan dalam kondisi psikologis. Jika terdapat orang yang terinfeksi, harus kontrol dan jaga fisik atau perlu adanya dukungan. Oke, selesai informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti informasi KBJAK ya. Sampai ketemu lagi di KBJAK. Terima kasih sudah menonton.